Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak menemukan salah satu supermarket di Kota Pontianak mengunggah postingan penjualan minol di media sosialnya. Terkait temuan itu, Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak telah menegur dan meminta manajemen supermarket menghapus postingan. Diskumdak Kota Pontianak juga telah memeriksa perizinan penjualan minol pada supermarket itu. Walaupun diperbolehkan menjual minuman beralkohol golongan A dengan kandungan alkohol 5% ke bawah tapi supermarket tidak diperbolehkan mempromosikan penjualan minol dalam bentuk apapun termasuk di media sosial. Memang secara ketentuan untuk kategori usaha minimarket ya, supermarket itu boleh menjual boleh menjual minuman beralkohol yang tipe A, yang 5% ke bawah gitu kan tetapi tidak boleh mengiklankannya di media sosial dengan bentuk apapun, mengiklankan itu tidak boleh. Nah itu kami sudah minta tadi untuk dihilangkan di media sosialnya, dihapus ya iklan minuman beralkoholnya. Diskumdak bersama tim pengawas pangan terpadu kota Pontianak juga terus melakukan sidak rutin mengantisipasi potensi pelanggaran, rugikan atau membahayakan konsumen. Anugrah Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat